. Sultan Harun al-Rashid Mashgul berat, Konon, penyebabnya sudah tujuh bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibatnya, suasana Balairung jadi lengang, sunyi senyap. Sejak dilarang datang ke istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul di istana. Mungkin Abu Nawas marah kepadaku. Pikir Sultan, maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. . Tolong sampaikan kepada Sultan, aku sakit hendak bersalin, jawab Abu Nawas kepada punggawa yang datang ke rumah Abu Nawas menyampaikan pesan Sultan. Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas lagi sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. . Ajaib benar, kata Baginda dalam hati, setelah mendengar laporan punggawa setianya. Baru hari ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan, aneh. Maka timbul keinginan Sultan untuk menengok Abu Nawas. Maka berangkatlah dia diiringi sejumlah menteri dan para punggawa ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Sultan datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya. Seraya berkata, ya tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina dina ini. Sultan dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersilah di bawahnya. Ya tuanku Syah Alam, apakah kehendak buli Syah Alam datang ke rumah hamba ini? Rasanya bertakta selama bertahun-tahun baru kali ini tuanku datang ke rumah hamba, tanya Abu Nawas. Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu, jawab Sultan. Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan dan sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang. Aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan, itu sebabnya aku datang kemari. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Coba jelaskan perkataanmu. Siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya, tanya Sultan lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. Konon, ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah lima bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegirkan seluruh negeri. Lagi pula apabila seorang mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri. Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu, adalah Baginda Kemari, kata Abu Nawas. Dengan kedatangan Baginda Kemari, berarti hamba sudah melahirkan, yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda. Bukan begitu, kata Sultan. Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri? Tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya balai rungku. Segala titah Baginda, patik junjung tinggi tuanku, sembah Abu Nawas dengan takzim. Tetapi Sultan cuma geleng-geleng kepala. Dan tidak seberapa lama kemudian Sultan pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Suatu hari Sultan Harun al-Rashid berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba ia memergoki Abu Nawas tengah memegang botol berisi anggur. Sultan pun menegur sang penyair. Wahai Abu Nawas, apa yang tengah kau pegang itu? Dengan dugup Abu Nawas menjawab, ini susu Baginda. Bagaimana mungkin air susu ini berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih. Kata Sultan keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu dan merona merah. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala.